menuju SIM Invest Indonesia Open 2021. Silahkan jawab. Ya, peri dulu boleh. Ya, baik-baik saja. Oke, pakai ini saja. Kemarin kan kita sudah menyelesaikan Indonesia Master dan kita sudah siap lagi untuk di Indonesia Open. Kita sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin, kiranya dapat hasil yang terbaik di SIM Invest Indonesia Open ini. Dan mohon doanya semuanya untuk semua kesiapan. Kita kiranya sudah siap. Amin. Ya, jadi kami berdua memang setelah Indonesia Master tetap ada evaluasi apa yang harus dilakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi, seperti yang dikatakan Apriani, kami sudah siap untuk menghadapi SIM Invest Indonesia Open di minggu ini. Oh, ya sahabat di luar lapangan, di luar lapangan, ya ada memang lawan dan nggak ada ngelihat-ngelihat itu. Jadi, bagaimana caranya kita harus bermain sportifitas dan tetap mau bisa memenangkan pertandingan. Tapi kenyataan namanya pertandingan ada menang, ada kalah, ya apa yang hasilnya apapun ya kita harus terima. Dan di luar lapangan kita tetap jadi sahabat lagi, makan bareng lagi, dan lain-lain. Ya, pastinya beda lah, beda. Kita, apalagi terakhir kita bermain di tour di Eropa, itu mereka kan sudah menerapkan boleh ada penonton gitu. Tapi ketika kita bermain di Asia dan di Indonesia terlebih lagi dengan yang kita kenal penontonnya sangat-sangat luar biasa, tapi ini nggak ada penonton, pasti beda banget, beda rasanya. Tapi dari pemberian-pemberian hadiah-hadiah itu, kita merasa apa ya, tetap mereka ngedukung kita juga gitu. Jadi, bukan hanya pemain dalam negeri aja, tetapi pemain luar negeri pun merasakan bahwa ya, walaupun nggak ada penonton di dalam hall, tetapi mereka tetap menyaksikan dan kasih support lah gitu buat kita semua. Pastinya fokus dari recovery-nya dulu, karena beberapa pertandingan yang lalu kan cukup padat juga jadwalnya. Jadi, itu yang paling penting karena ya selagi kita masih diberikan kesehatan, itu udah jauh lebih baik lah dibanding hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi gitu. Jadi, yang paling penting memang pertama recovery, terus yang kedua fokusnya ya ada di penerapan permainan, strategi. Nah, itu tinggal diomongin sama aparatis. So, I'm more in a process and kind of recovery myself. So, even though I'm playing Simu Jin, she's a really good player and a very good competitor. I'm also more focused on my own performance. And I've been struggling a lot with my movement since I've come back from injury. So, that's going to be my focus, just to do my best and accept that it's a long process. But I think I'm just trying to take it one match at a time. It definitely helps that the sun puts me in a better mood when I'm not having a good day. But, yeah. So far, I've found that everybody in Bali, everybody in the resort has been very hospitable and very kind and very accommodating. Aside from, obviously, the weather and the sun and the beach that we don't get in Canada. Yeah, it's snowy now. I think that the people has made Bali even better. We do much things together. So, maybe we have a good friendship and we will have a good partnership. Yeah. And maybe eat together, sleep together. No, no, let's not joke. No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yes. Oh, yeah. Maybe it happened also with the magic. You can ask them. You can ask them. I just, yeah, I've been talking to Anthony a little bit over the years. So, and then I asked him whether he wanted to join the podcast and luckily he said yes. I don't know why, but he said yes. And for that, I'm very, very thankful. Yeah, it was a great experience to talk to Anthony and I think it's a good thing that players are willing to share their opinions on different things and just give the fans and the media a better insight in their everyday life. I think that's very important for the fans to connect with the players. So, yeah, but yeah, I don't know why he said yes, but luckily he did. Yeah, so it was overall a good tournament. I played five quite good matches here. Of course, I'm a little bit disappointed with yesterday. I wasn't able to push Ken so much. He played really good. So, yeah, but I'm happy to get another good experience here in Indonesia and hopefully I can do one more in next week. No, in Denmark, it's not that crazy at all. So, I can go on the streets freely. Yeah, yeah, yeah. Very, very rarely someone asks me for a photo or an autograph. So, yeah, it's like two very, very different worlds. So, it's fun to be out here and experience this life. And then when I get back, it's just totally normal. And then, yeah, that's a little bit weird actually, but yeah. But you can follow up, right? In Denmark? Yeah, here for sure. Yeah, the fans, as mentioned before, the fans is amazing, extremely passionate when it comes to badminton. So, yeah, it is the best place in the world to play badminton, I would say. Yeah, cara buat motivasi kalau keadaan lagi capek dengan jadwal yang begitu padat, memang nggak mudah untuk membuat, terutama mood ya, terutama mood, terus juga pikiran, terus juga motivasi untuk bisa kembali 100%. Karena ketika dengan jadwal yang begitu padat, dengan turnamen yang sangat-sangat ketat, persaingannya, itu benar-benar memang harus fresh banget kan. Kalau saya pribadi, mungkin saya lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang saya suka, biar nggak terlalu butek lah istilahnya ya, pikirannya itu di bulu tangkes. Karena kan setiap hari, setiap minggu kita mempunyai jadwal pertandingan yang begitu padat, jadinya saya melakukan hal-hal yang saya suka untuk menghilangkan rasa bosan. Rasa bosan itu sih, itu. Kalau saya mungkin nonton film, main game, hanya itu sih. So, saya guess, for me, I think what motivates me is making sure that I make sure that I have goals, like mini goals, and try to find a balance between training too much and every time we go to a different city or a different country, that there's something that I look forward to outside of badminton, so to make sure that I still have that joy as I travel and to make sure I still experience the city, experience the whole process, versus just only focusing on playing badminton and training and competing. So, I think that helps me to stay motivated and makes my mind a bit clearer, and Bali definitely helps with the enjoyment. Yeah, it's wake up time. He said he just woke up not long ago before the press conference to me, just now. Yeah, mungkin berbeda dengan pemain single. Kalau pemain single mungkin, dia mungkin berkomunikasi dengan diri sendiri, mengatur mood sendiri, apa-apa sendiri. Ya nggak, Joe? Tapi kalau mungkin, karena saya dan Apri ini adalah pemain ganda, jadi kami berdua itu memang harus mengatur mood sendiri-sendiri, tapi juga tidak lupa untuk, jadi untuk selain mengatur mood diri sendiri supaya nggak bosan, nggak capek, nggak terlalu banyak pikiran, nah itu kita juga harus menjaga mood partner juga, satu sama lain, bagaimana untuk bisa menjaga motivasi dan komunikasi yang baik di lapangan, dan yang paling penting di luar lapangan sih, Mbak Mas. Jadi, itu yang jadi challenge buat pemain ganda. Jadi, itu saya rasa ya mungkin Apri bisa lanjutkan apa yang dia rasakan juga. Iya, ini kan pertandingannya padat ya Mbak Mas, tapi kan sebelum itu kan kita benar-benar stop karena pertama yang ada COVID itu ya, pandemi itu, dan sekarang kita sudah dapat pertandingan yang jadwalnya padat. Jadi, kadang-kadang saya berpikir dinikmatin, disyukurin aja gitu, karena bagaimanapun ini pekerjaan kita gitu, Mbak Mas. Dan memang di permainan ganda itu kan pasti ada komunikasi ya, maksudnya komunikasinya itu harus di benarkan dulu dari luar lapangan baru di dalam lapangan. Jadi, memang kita harus benar-benar menjaga komunikasi, motivasi, terus pikirannya itu memang harus terus di push terus gitu. Jadi, ya emang sudah tanggung jawabnya lah seperti ini ya, ya sudah kita jalani aja dengan sepenuh hati aja. Udah gitu, terima kasih. Terima kasih. Udah kita boleh 설명-up, ya. Jadi kita boleh membuat need some time off but at the moment I'm just super hungry and happy to play badminton and yeah I love to compete so I guess that's it yeah I I try not to spend too much time at the pool so I only go to the pool after my matches and then before the matches I try to focus but I think I've been able to maintain a good focus throughout this first week here of course you you tend to maybe be a little bit too relaxed because it's so comfy here but yeah I think I've managed it great so far I mean it's nice to be here but it's the most important thing is to win badminton matches for me I love to enjoy the pool and the weather and making YouTube content but for me still the most important thing is to win matches so I just keep that in mind all the time I really like the view and the beach here but I I can relax relax more because we have the match so every day I will have one coconut water and if that yeah yeah that's really good and if I feel tired I will go to see the view and relax my my mind yeah but I seldom go to the beach all the pool because I I'm afraid I'm well to enjoy it and forget I have the match yeah okay Iya karena kan Gimana ya Jadi biasanya kan Kalau kita ke Bali kan biasanya nih Liburan gitu ya Kalau sekarang kan ke Bali tuh ada pertandingan Jadi Sebenarnya kita Saya pribadi Saya enjoy dengan situasi Yang sudah dibuat Tapi kan kalau itu kayak Buat kita enjoy aja ya Sebelum kita masuk lapangan Jadi kita kayak menikmati aja gitu Yang sudah diberikan Di sini gitu Kayak ada Pantainya Ada segala macam yang ada di sini Jadi kita hanya menikmati itu tapi Gak lepas dari tanggung jawab juga Gitu sih Jadi ya udah Enjoy aja Terus sampai Main juga kan Main Polly Sama yang negara Main pingpong gitu kan Iya main Polly Sama temen-temen yang lain juga Jadi itu sih yang bikin Bisa enjoy sih Di sini gitu Yang saya experience ya Di sini memang Ini memang gak pernah ada Ini adalah pertandingan yang terbaik Ini adalah pertandingan yang terbaik Datang ke Bali Datang ke Bali Datang ke Bali juga Di Indonesia Itu situasi yang harus ada Di isolasi juga Di karantin Gak boleh kemana-mana Itu juga untuk menjaga kita Jadi dibuat seperti ini Menurut saya Saya harus Kami semua ini Memang harus Memberikan apresiasi Kepada Event Manager semua ini You guys really Do a good Great job Indonesia Must be proud Selalu ada Indonesia Open Yang walaupun gak ada penonton Tapi Menyajikan dengan Cukup sempurna Yang itu yang tadi juga Temen-temen yang lain bilang Bahwa Kita sebagai atlet juga Sebenarnya harus Well maintain ya Tentang pikiran relax Tetapi tidak boleh terlalu relax Karena biar gimana pun Kita harus selalu Siaga Karena kita disini ingat Ada pertandingan Kita disini ingat Ada pertandingan Itu yang kadang bikin Hard to overcome The feeling Tapi ya I think semua Karena kita disini Semua pemain adalah profesional Kita cuma melakukan Yang relax itu Lihat aja Cuma Saturday Or Sunday Other than The other days Kita gak pernah datang ke pool Untuk main volley Blah-blah Ketawa-ketawa Gak ada Jadi saya rasa Itu bagus buat Emosi jiwa kita juga Untuk Sometimes Kalau Sunday Kalau gak ada Gak ada Gak ada pertandingan ya Kalau gak ada pertandingan Kita sebagai atlet Juga manusia Butuh refreshing Dan butuh Bercengkrama Dengan temen-temen lain Itu yang Diciptakan Sama situasi Di Bali saat ini Jadi Sangat-sangat Luar biasa Senangnya disini Terima kasih Terima kasih Well I play Well I play Women's Singles So especially When Women's Singles Is on You always see me They're just watching And it's like A very good Combination of work And enjoyment Again So ya Pastinya Kita harus punya Tanggung jawab ya Pasti Itu karena Ya kita tahu Bali identik dengan Kotanya liburan Dan setiap Kita yang datang ke Bali Itu pengennya Bawaannya pengen libur aja Apalagi Dengan karantina disini Yang saya rasa ya Karantina terbaik Karantina yang terbaik Karena Kita benar-benar bisa menikmati resort Di Bali ini dengan Sangat-sangat Luar biasa Dan ya itu Balik lagi ke diri kita Pribadi masing-masing Kita punya tanggung jawab Karena disini kita Bertanding Bukannya liburan Tetapi kita juga Bisa berlibur sambil bertanding Jadi Bisa menikmati pertandingan Bisa enjoy Bali juga Tetapi tetap harus memang Maintain fokusnya Punya tanggung jawab Ketika memang Ada pertandingan hari ini Kita harus mengatur waktunya Dengan baik Bagaimana harus Enjoy sama Mempersiapkan Untuk pertandingan Yang akan datang Terima kasih Terima kasih Kepada PBSI Terima kasih Kepada BYR Thank you so much Dan juga Kepada sponsornya Keputusan juga Tenang-tenang sekali Bisa berfotori Acara ini Tidak-tidak Tidak-tidak Terima kasih